Karena untuk seorang David De Gea ya, karena simple sih, ya itu tadi, sekarang ini role-nya sudah mulai berputar ya, yang jadi keeper utama, ini kita harus akui ya, sekarang itu adalah seorang Dean Henderson ya, sementara David De Gea masih lebih ditaruh di kompetisi Europa League, dan bukan tidak mungkin ya, nanti ketika akan masuk ke babak-babak krusial, mungkin final, bisa jadi, bukan David De Gea yang jadi keepernya, mungkin ya, mungkin. Anyway, balik lagi ke pertandingan kemarin, back four ini, back four terkuat, lalu ya, dua gelandang, jangkar ini Fred dan Scott McTominay, Paul Pogba, Bruno Fernandes, dan Mason Greenwood ya, dan di depan ini yang tadinya kita, atau gue perkirakan Edison Cavani, karena Edison Cavani ini kan, penampilannya oke lah ya, di 2-3 pertandingan terakhir, sekarang justru yang ditampilkan adalah seorang Marcus Rashford, yang tadinya sempat, ya masih gue ragukan lah ya, untuk tampil ya. Sementara, Berlin sendiri ini main dengan formasi 4-5-1 ya, jadi menumpuk pemain di lini tengah ya. Ya, jalannya pertandingan babak pertama ini, 20 menit awal ini Manchester United bermain dengan tempo cepat ya, dengan mengandalkan 1-2 sentuhan ya, terutama di daerah 1-3 terakhir dari Burnley ya, dan menurut gue ini sangat beda dengan apa yang ditampilkan oleh Manchester United di awal musim, atau di awal musim ketika melawan Burnley ya. Sekarang Manchester United ini di 5 pertandingan terakhir, sering bermain dengan permainan, gue gak mau bilang tiki taka ya, tapi 1-2 sentuhan lah katakanlah ya, terutama ketika akan memasuki 1-3 terakhir pertahanan lawan. Dan menurut gue ini cukup menghibur, cukup atraktif, karena pergerakannya tuh sangat-sangat cair di depannya, tidak apa ya, tidak stuck, bahwasannya penyerang itu hanya di depannya. Kemarin bisa dilihat beberapa kali justru seorang Paul Pogba yang masuk Rashford justru membuka ruang ke kanan maupun ke kiri, dan menurut gue ini sangat-sangat dinamis, sangat atraktif ya, dan sekali lagi menurut gue inilah kejelian seorang oleh Gunasor Jail dalam menyusun strategi ya tentunya ya. Lalu ya itu tadi ya, Burnley sendiri ini lebih banyak menyerang dari sisi kanan ya, sisi Iron Man Bisaka, dan menurut gue ini cukup unik, karena ya itu tadi ya, dia kan harus milih nih, lewat kanan atau lewat kiri, ternyata yang lebih pilih adalah dari sisi kiri atau sisi kanannya Manchester United, dan ya lumayan lah, ada beberapa kali kalau gue ngeliat, bocor. Dan ini puncaknya adalah didapatkannya kartu kuning oleh Aaron Man Bisaka ya, karena memang ya cukup kerepotan sih kalau gue liat kemarin, ringan amatiran ala gue, Aaron Man Bisaka ini dalam mengawal sisi kanan dari Manchester United ya, terutama di 30 menit awal di babak pertama ya. Ya, Burnley sendiri ini lebih sering bermain dengan long ball ya, karena itu tadi mereka, seperti yang gue pernah bahas di preview ya, mereka ini lebih mengandalkan power ya, lebih mengandalkan fisik ya. Dan ya khas Inggris, kick and rush, umpan-umpan lambung depan, mereka punya seorang Chris Wood yang sangat bagus dalam apa ya, meng-caping bola ya, bola-bola udara dan pertandingan kemarin pun juga, walaupun sempat mencetak gol di menit-menit awal, tapi offside, Chris Wood ini sering sekali memberikan tekanan, memberikan sesuatu yang berbahaya ketika bola itu, bola-bola udara ya, terutama ketika masuk di sepertiga pertahanan terakhir dari Manchester United ya. Ada dua catatan gue di babak pertama ini adalah satu peluang Rashford ya, yang hampir tabrakan dengan keeper, tapi Rashford keburu jatuh dulu sebelum ada kontak, karena gue sangat yakin itu ringan amatiran ala gue, kalau itu ada kontak sedikit aja yang terjadi, maka itu 100% akan terjadi penalti untuk Manchester United ya. Lalu Greenwood itu juga ya, sempat telat ya, menyambut umpan dari, umpan crossing dari Marcus Rashford dan menurut gue lagi-lagi ini, apa ya, ya walaupun telat, tapi menurut gue ini menunjukkan, walaupun Berlin ini bermain rapat, tapi Manchester United ini bisa untuk membongkarnya ya. Lalu masuk babak kedua ya, ini yang agak aneh ya, seorang Fred ini ditarik keluar justru Cavani yang diberikan kesempatan masuk, dan setelah gue lihat, ternyata Paul Pogba ini yang digeser dari kiri menjadi tandem Scott McTominay di tengah ya, walaupun Pogba ini tidak apa ya, tidak murni sebagai DMC, karena DMC-nya gue pikir lebih ke seorang Scott McTominay, dan ya, di kiri ini gantian ya, kalau gue ngelihat, correct me if I'm wrong, antara Cavani dan juga Marcus Rashford ya. Menit 48, Greenwood bikin goal, asis dari seorang Marcus Rashford ya, dan ada decoy di situ yang sangat cantik dari seorang Bruno Fernandes, dan menurut gue, again ya, skemanya ini, bukan goalnya yang gue ngelihat, tapi skemanya, dan menurut gue skemanya itu sangat baik ya, kerjasama yang terjadi itu sangat-sangat, ya sangat-sangat oke, sangat brilliant sih. Hanya saja, ya itu tadi ya, setelahnya di menit ke-49, kalau tidak salah Tarkovsky ini bikin goal dari, ya lagi-lagi dari bola mati ya, dari corner, dan menurut gue, ini sekali lagi pelajaran ya, bagi Manchester United, ini kan kita terlalu sering musim ini kebobolan dengan cara seperti ini ya, goal corner, goal dari bola mati ya, ini sangat-sangat sering, dan menurut gue ini jadi catatan tersendiri bagi Manchester United ya, dan setelahnya, ya, Berlin ini lebih mundur lagi ke belakang, lebih tumpuk pemain, dan menurut gue ini make sense ya, mereka berhasil mencetak goal, mereka berhasil menyamakan kedudukan, dan seakan-akan ini mereka, ya itu tadi, menurut di belakang, hanya mengandalkan serangan balik, yang cukup berbahaya, karena itu tadi ya, mereka tidak mengandalkan kecepatan, tapi mereka mengandalkan fisik ya, mereka mengandalkan bola-bola udara, dan mengharap bola apa ya, bola tektok, katakanlah ya, dari seorang Chris Wood di depannya, sementara Manchester United pun, gue melihat, ya mereka cukup variatif lah katakanlah, dalam melakukan serangan ya, jadi tidak hanya menumpu umpan-umpan lambung, atau seperti apa, banyak hal yang dicoba di depan, dan menurut gue ini sangat-sangat menarik untuk disaksikan ya, jadi kita tadi tidak hanya mengandalkan crossing ya, untuk membongkar, tapi juga ya, ada penetrasi dari tengah, ada apa namanya, umpan 1-2 yang terus dilakukan juga di depan, tentu saja dengan sesekali melakukan crossing ya, dari sisi kiri terutamanya, maupun dari sisi kanan ya, dan ya, memasuki menit ke-80 ini, Burnley mulai pelan-pelan menguasai possession, mulai mereksek ke depan, kenapa? Ya lagi-lagi ya, kalau menurut gue ada sedikit faktor fisik yang bermain di situ ya, karena kan Manchester United ini cukup intense ya, dan ya menurut gue, di menit ke-berapa ini mulai menggantikan apa, ada pergantian pemain ya, menceritakan di menit ke-83, Donny van de Beek masuk menggantikan Marcus Rashford, dan semenit kemudian seorang Mason Greenwood berhasil mencetak gol ya, asis melalui Paul Pogba, yang menurut gue golnya, terlepas dari gol itu kontroversi antara dia mau shooting langsung atau dia mau crossing, tapi menurut gue, again ya, skemanya tuh baik gitu loh, jadi, gol itu menurut gue, ya ada yang kebetulan, ada juga yang melalui skema, dan menurut gue yang gue nilai itu ada dari skema, dan kemarin menurut gue skema dari gol kedua ini cukup oke gitu loh, walaupun, again ya, finishingnya tuh bisa didebatkan lah, itu tendangan langsung atau mau crossing, kalau gue secara pribadi sih, gue sih ngeliat itu sebenarnya dia mau shooting ya, anyway, 2-1, dan ini tentu saja menghancurkan mental dari Burnley ya, terbukti setelahnya mereka agak panik, mereka memasukkan para penyerangnya ya, dan ini kan tentu saja memberikan lubang di lini belakang ya, ya akhirnya Manchester United berhasil memanfaatkannya dengan satu serangan balik, Donny van de Beek memberikan asis ke Edison Cavani, boom, 3-1, selesai pertandingan, Manchester United sekarang beda 8 angka dari Manchester City ya, dan menurut gue ini cukup baik dalam memberikan apa ya, semacam kayak pressure, tekanan kepada Manchester City, yang kemarin, ya, kalah juga ya, di semifinal, Piala FA melawan Chelsea, dan menurut gue sekarang beban ini cukup besar ada di Manchester City ya, plus ditambah kabar tidak mengenakan mengenai Kevin De Bruyne ya, Kevin De Bruyne ini kan, ya, cedera ya, dan belum tahu cederanya seperti apa, dan menurut gue ya ini, ya, kesempatan sih buat Manchester United, walaupun gue tidak begitu berharap, gue hanya enjoy saja, gue hanya menikmati saja, tapi yang tadi ya, Manchester United memberikan pressure, sekaligus menjaga jarak dari pesaing-pesaingnya ya, Leicester dan juga WSAM ya, mengamankan posisi kedua. Oke, itu review pertandingannya, sekarang gue mau bahas sedikit tentang European Super League ya, dan ini lagi heboh, menurut gue, ya, ini ringan amatiran hal gue ya, gue sangat menyayangkan sih keturut sertaan Manchester United di European Super League ini, kenapa? Nomor satu ya, karena ini kalau menurut gue akan merusak tatanan sepak bola Eropa, dan bahkan dunia secara global ya, karena ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, artinya, kalau seandainya ini disetujui, maka, atau berjalan ya katakanlah, maka, ya, kompetisi-kompetisi yang tadinya kompetisi teratas dengan tim-tim elite yang ada di sana, contohnya, Europa Champions League, atau bahkan, ya, European League, itu akan bergeser ya gengsinya ya, dan menurut gue ini akan, tentu saja, uang akan lebih tersedot ke sana, ke kompetisi European Super League itu, dan, ya, tim-tim tidak akan semakin, apa ya, gap yang terjadi itu, dari sisi finansial akan semakin menganga ya, tim-tim yang makin kaya akan kaya, yang mediocre akan semakin miskin, yang miskin akan semakin tertindas, dan menurut gue ini tidak sehat ya, belum lagi ini akan ada pengaruhnya juga kepada, ya, itu tadi, timnas ya, timnas dari masing-masing negara, gue juga pikir eksesnya, pengaruhnya nanti pasti akan ke sana juga ya, dimana, ya, itu tadi, jenjang, gap yang terjadi, kualitas itu akan semakin, katakanlah semakin apa ya, semakin lebar ya, jadi ini sangat-sangat merusak tatanan, belum lagi kalau kita melihat dari sejarah ya, maksud gue sejarah dari Manchester United, kalau Manchester United ini, ternyata European Super League ini tidak disetujui oleh UEFA, apalagi oleh FIFA, maka besar kemungkinan klub-klub yang menyetujui ini akan, atau ikut serta akan kena ban ya, artinya apa? ya, Manchester United harus mulai dari divisi 5, kalau nggak salah artinya rusak gitu, rusak, ini klub akan rusak, sejarah yang sudah dibangun, sekian puluh, sekian ratus tahun, bahkan ini akan runtuh, dan sekali lagi inilah, apa, bukti, bahwasannya owner Manchester United ini, Glaser Family hanya, itu tadi ya, peduli, uang, melihat Manchester United ini hanya sebagai bisnis, bukan sebagai, bukan sebagai apa ya, bukan sebagai klub, apalagi sebagai, kultur ya, dari football itu sendiri, mereka sama sekali tidak melihat bahwasannya Manchester United ini bagian dari football culture, atau kultur sepak bola, tapi hanya dari bisnis mata ya, dari, dari dua hal itulah, gue merasa ya, sangat-sangat menyayangkan sih ya, European Super League ini, bahkan gue sangat, sangat apa ya, tidak setuju lah katakanlah, ini bener-bener akan merusak, sekali lagi ya, itu tadi, nomor satu, ini akan merusak tatanan sepak bola, nomor dua, ini akan membunuh Manchester United sendiri, itu ya, sejarah yang sudah dibangun, dan oleh karena itulah, gue sebagai, ya, salah satu orang fans dari Manchester United sih, ya, gue akan, gue tidak setuju, dan bahkan kalau seandainya kejadian, lebih baik gue mendukung, team lain ya, gue lagi mikir nih, team mana yang akan gue dukung, mungkin di RB County, karena Dewan Rooney bisa jadi ya, oke, kurang lebih, seperti itu episode kali ini, thanks for watching, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, wassalamualaikum, selamat menuju, song 1, selamat menuju, selamat menuju. Terima kasih.